Alhamdulillah Kesehatan Keselamatan baik jasmani maupun bahani Tentu saja di bulan Ramadan ini Kita adalah bulan yang penuh berkah Bulan yang penuh mahfirah Bulan yang penuh dengan pengampunan Tentu saja pada kesempatan yang berbahagia ini Kita semua berharap Allah memberikan redoh kepada kita Agar kita mampu Menjadi insan Yang baik Dan agar kita Termasuk dalam Inzan yang ulil albab Sahabat semua Dalam kesempatan yang berbahagia ini Tentu saja Saya hanya ingin mengambarkan sebuah Kisah Ketika Kesombongan Menghancurkan Dirinya sendiri Pada suatu Kisah Ditulis dalam Sebuah Sejarah Islam Bahwa Seorang raja yang Kaya raya Yang gagah dan berani Bahkan tungkangan Bahkan tungkangan Kendaraannya pun tidak menggunakan Unta dan kuda Pelainkan dengan Pelainkan dengan gajah yang besar Bahkan gajahnya pun Memiliki sebuah nama Padahal sebuah Itu dituliskan bahwa memiliki nama yang bernama Mahmud Dia adalah Abraha Seorang raja Yaman yang terkenal sangat sombong dan angku Dan ganas Tetapi di balik kesombongan dan keangkuhan Abraha Dia memiliki konsen Memiliki komitmen terhadap Agama yang Turun menurun dilahirkan oleh Keluarganya yaitu Nasrani Pada masa itu Abraha mendengar sebuah Kemajuan Perekonomian Kaum muslimin Pas itu kaum kurais Yang berada di Mekah Di sekitar rumah tua Rumah tua itu adalah Kabah tua Akhirnya Abraha Mempunyai sebuah ide Agar Mempunyai ide agar bagaimana umat Nasrani Bisa Melakukan kunjungan ke Yaman Dan dia membuat sebuah gereja yang besar Bernama gereja Al-Kulais Pada masa itu Sampai memakan waktu 10 tahun lebih Dia menggunakan seluruh ahli batu yang ada di Yaman Bahkan Alatnya untuk membantu Gajah-gajah terbaik Ikut membantu agar segera bangunan Itu Terlaksana Tetapi apa Apa yang terjadi Bangunan itu setelah selesai 10 tahun Tidak banyak yang mengunjungi Bahkan sebagian orang Yaman mengatakan Bahwa itu adalah Bangunan Keangkuhan dan kesombongan Pada suatu hari Seorang Arab Baduy Datang ke Yaman Pas dia di gereja Al-Kulais itu Lantas dia melakukan Buang air besar Dan kotoran itu di Usapnya di sedinding gereja Mendengar kabar itu Abraham marah Dan mengumpulkan seluruh pasukan Untuk menghancurkan Ka'bah Akhirnya perjalanan pasukan Abraha ke Mekah Terjadi pada saat Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi Bahkan semut pun yang bisa menghalangi Akan dihantam Bahkan seluruh ternak-ternak itu Semuanya di Habiskan Oleh Abraha Akhirnya apa yang terjadi Abraha datang ke Negeri Mekah Namun apa yang terjadi pada saat itu Seluruh pasukan Abraha Diperintahkan untuk mengambil Semua ternak-ternak Kom Kulais Salah satunya Paman Nabi Abu Tolib Pada masa itu Lebih kurang 40 Untahnya diambil Oleh Abraha Abu Tolib Mendatangi Abraha Dan salah satu-satunya Orang yang Berani langsung mendatangi Abraha Adalah Abu Tolib Tapi apa yang Terjadi dia sampaikan bahwa Kamu Datang ke sini Untuk memusuhi Kaabah Tidak untuk semua orang Oleh sebab itu Saya minta Agar Untah saya dikembalikan Akhirnya Abraha tidak bisa Menjawab pertanyaan Yang disampaikan oleh Abu Tolib Dan dia mengembalikan Untah Abu Tolib Dan memberikan Kambing 40 Sebagai pengumunan maaf Tetapi Abu Tolib Mengatakan Saya hanya ingin Mengambil hak saya Untah saya Dan saya tidak butuh Kambing Karena itu bukan milik saya Dengan pernyataan itu Abraha pun Semakin kagum Kepada Abu Tolib Dan dia menyatakan Kepada Paman Nabi itu Agar kaum Quraish Jangan keluar rumah Dan dia akan Menghancurkan Akhirnya Abu Tolib meninggalkan Dan menyampaikan Kepada Masyarakat Quraish Pada saat itu Tetapi apa yang terjadi Ketika gerbang Masuk ke kota Mekah Semua gajah-gajah itu Berhenti Tidak ingin berjalan Kuda-kuda Bersuara Nyaring Ketakutan Akhirnya Pasukan Abraha Dipaksa Untuk Agar Gajah dan muda itu Masuk Ke gerbang Kota Mekah Menghampiri Ka'bah Tetapi Tetapi apa yang terjadi Semua gajah Yang tangguh itu Tidak Mau Melaksud Kedalam Kota Mekah Tiba-tiba Langit menjadi gelap Mendung Ternyata Para burung Ababil Pempawah Batu-batu Kerikil Yang dilemparkan Kepada pasukan Abraha Dan semuanya Terbakar Dalam sebuah Catatan Sejarah Islam Bahwa Abraha Akhirnya mati Di Yaman Sempat kabur Dengan kuda Yang terbaik Akhirnya cerita ini Sampai kemana-mana Sampai ke seluruh Penjuru di tanah Timur Tengah Di tanah Arab Akhirnya sampai saat itu Orang Qurais Sangat dihargai Atas kejayaan Abraha Itu adalah bentuk Sebuah keangkuhan Oleh seorang Raja Yaman Ini kita gambarkan Para sahabat sekalian Bahwa Kesombongan Keangkuhan Sesungguhnya akan Menyiksa diri kita sendiri Akan merusak diri kita sendiri Oleh sebab itu Marilah kita hidup Dalam kesederhanaan Banyak permasalahan Yang terjadi saat ini Dengan dunia medsos Manusia Kadang-kadang Lebih senang Menghardik Mencaci Membuli Tanpa dia memikirkan Bahwa jari yang ditulis Dan di medsos Bisa menyakitkan orang lain Oleh sebab itu Untuk kesombongan Dan keangkuhan Keangkuhan dan kesombongan Bukan menjadi Hatinya tenang Hatinya damai Melainkan Menjadi Sebuah bom Pastis Yang akan Menghancurkan dirinya sendiri Baik sahabat semua Semoga kita semua dapat Menerima Sebuah bentuk Kesabaran Di bulan Ramadan ini Menjadi pembelajaran Bagi kita Agar pentingnya Sabar Dan jangan sampai Kita tergolong Orang yang angku Dan sombong Ini saja sahabat Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Sahabat akad Dimana pun anda berada Tentu saja Jangan lupa Dukung kami Dengan cara Like Subscribe Dan bagikan Berita ini Agar bermanfaat Untuk yang lain Dan aktifkan Lonceng notifikasi Agar tahu Video yang selanjutnya Sampai jumpa